Alfeus Christie menjadi salah satu binusian yang dikenal melalui karya kreatifnya, yaitu animasi masakan khas Indonesia. Mulai dari bakmi ayam, tumpeng, hingga sayur asam khas betawi terlihat dipajang di akun media sosial miliknya. Namanya dengan pesat dikenal melalui animasi bubur ayam yang berdurasi 48 detik. Penyajian yang menarik akan semangkok bubur ayam yang menjadi makanan favorit kebanyakan orang, membuat laman media sosial Twitter sempat penuh dengan namanya. Kini Alfeus masih terus berkarya dengan mengunggah makanan khas lainnya, yaitu tahu gejerot yang terakhir diunggah sekitar 7 hari lalu. Melalui ajang Yacht Interior Design Award 2019, Safira Huta Minusi menjadi salah satu binusian lainnya yang mulai dikenal dalam bidang kreatif. Diketahui bahwa acara tersebut mengangkat tema kontemporer Design for Interior Public Space, dengan tujuan mengajak generasi muda yang bergerak di bidang interior design untuk aktif dalam dunia ekonomi kreatif. Safira Huta Minusi lolos dengan menjadikan warisan ibu sebagai nama proyek yang dibawakan dalam ajang ini. Desain dari Safira sendiri merupakan baking workshop yang terinspirasi dari warisan budaya pestri di Indonesia yang diinfluence oleh budaya Belanda. Dirinya memperoleh penghargaan best presentation. Siapa yang tak kenal dengan Marcela F.P.? Ia yang merupakan binusian jurusan desain kreatif visual dikenal melalui bukunya yang memotivasi. Di tahun 2020 ini, nama dan karyanya semakin melejit. Saat salah satu bukunya yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini diterapkan menjadi sebuah film layar lebar. Melalui film tersebut, tulisan dalam bukunya diimplementasikan menjadi sebuah cerita dan dialog yang sangat menyentuh masyarakat, lantaran nekat dengan kehidupan. Berdasarkan data per 22 Januari 2020, film tersebut diketahui telah menyedot perhatian lebih dari 2 juta penonton. Terima kasih telah menonton!